Hai sahabat, jumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal Balijani. Pada video ini, Anda dapat mengikuti perjalanan saya Nanggil ke Purulur Besikalung bersama sahabat saya, Madi Subianto dari Kukuh TV. Pura Luhur Besikalung terletak di lereng bagian selatan Gunung Batu Karu, jaraknya sekitar 50 km dari Denpasar. Berlokasi di Desa Babahan, Kecamatan Penembel, Kebukatan Tabanan, Bali, Pura Luhur Besikalung berdekatan dengan objek wisata Jatiluwe. Tempat suci ini dikelilingi hutan lindung di mana berbagai jenis satwa hidup dengan bebas. Berbagai jenis burung, serangga, dan kera dapat didengar dengan jelas suaranya ketika kita berkunjung ke pura ini. Karena merupakan hutan lindung, maka kegiatan berburu dilarang di hutan ini. Gak berani melanggar aturan yang berlaku, risikonya tidak saja bisa masuk penjara, tetapi juga didengar dengan memberi makan seluruh warga Desa Babahan. Karena sanksinya demikian berat, maka sejauh ini tidak ada yang berani berburu di hutan sekitar pura luhur besikalung. Ada sumber yang menyebutkan bahwa besikalung berasal dari kata chalet silunglun yang artinya balai suci, kemudian penyebutannya berubah menjadi sikalung dan berubah lagi menjadi besikalung. Tetapi sumber lain mengatakan pura ini diberi nama pura luhur besikalung karena lingganya yang merhiaskan pahatan seperti kalung mengeluarkan suara nyaring seperti besi saat dipukul. Jika Anda sempat berkunjung ke pura luhur besikalung, Anda mungkin akan merasakan suasana angker seperti yang saya rasakan. Memang pura ini menyimpan banyak misteri. Salah satunya adalah tentang keberadaan lingga yoni di bebaturan, tumpukan bebatuan yang disucikan. Tidak ada orang yang boleh naik ke tempat ini kecuali binandita yang bertugas. Warga setempat meyakini bahwa keberadaan lingga yoni dalam posisi tegak di pura luhur besikalung merupakan simbol keamanan dan kesejahteraan. Apabila posisinya miring itu patut diwaspadai karena bisa menjadi pertanda terjadinya bencana di suatu tempat. Contohnya, posisi lingga yoni tiba-tiba miring ketika sebuah gunung di Jawa meletus pada tahun 2013. Kejadian serupa sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, termasuk kejelawak politik pada tahun 1998. Diakini pula bahwa pura luhur besikalung dijaga oleh seekor naga dan macan. Warga setempat sempat melihat secara kasat mata kehadiran kedua makhluk tersebut. Sementara penunggu lain yang paling sering menampakkan diri adalah seekor anjing berbulu hitam legam. Kami pun sempat melihat anjing itu berlalu diam-diam di depan kami saat kami sembahyang. Di kawasan suci seluas 9 hektare di mana pura luhur besikalung berada, juga terdapat pura pusah besikalung dan pura batur besikalung. Masing-masing hanya dipisahkan oleh tembok dan gapura yang disebut candi bentar. Ada satu lagi bangunan yang menyerupai pura di pojok bagian timur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturan warga setempat yang bernama Made Darmosisila. Tapi, buku luna, ini kalau masyarakat ini disebut dengan jero maling. Pelinga jero maling. Oh, kenapa jero maling? Nah, karena demun dikisahkan, waktunya leluhur kita di sini dapat penggurahan waktu zaman penyajahan ini dapat penggurahan ini. Berupa sabuk ini. Untuk jadi maling. Nah, jadi leluhur kita ini mencuri ini. Jadi mencuri untuk kebaikan. Jadi mana orang-orang kaya, Niki diwangayu Niki, Pak. Diwangayu orang kaya, Niki, diambil kekayaannya, dibagi-bagikan kepada orang yang miskin. Tapi tidak bisa ditangkap, Niki. Maaf, itu orang kaya yang kikir berarti. Iya, iya. Orang kaya yang kikir yang diambil. Nah, jadi diambil, Niki. Akhirnya, Niki, apa yang namanya, Niki? Sudah dicari, Pak Os, pohon pisah, Niki, lewat dikit itu sudah hilang. Sudah hilang. Nah, Niki berapa kali ditangkap oleh tentara, Niki. Di penjara. Tapi dia sudah ada di rumah tiba-tiba. Nah, Niki sampai dibawa ke Lampung. Ke Bengkulu, ke timur-timur. Leluhur itu? Leluhur Niki. Ditangkap, dibawa sampai sana, pulang lagi sudah ada di rumah. Kehebatan. Kembali ke Purul-Buluhur Besikalung, Madi Dharma menceritakan peristiwa menakjubkan yang pernah dialaminya sendiri. Waktu itu, ia mengalami kecelakaan lalu lintas yang membuat beberapa bagian tubuhnya terluka. Dan yang paling parah, ia hampir kehilangan semua giginya. Benturan di mulutnya membuat gigi-giginya goyang dan sakit. Jangankan makan, minum jus dengan pipet pun, ia merasa kesakitan. Berita itu kemudian didengar oleh keponakannya yang pernah mendapatkan kesembuhan secara ajaib setelah sembahyang memohon kesembuhan di Puruluhur Besikalung. Tanpa pikir panjang, Madi Dharma mengikuti saran keponakannya agar sembahyang mohon kesembuhan di Puruluhur Besikalung. Sungguh menakjubkan, setelah selesai sembahyang di Puruluhur Besikalung, malamnya Madi Dharma mimpi ada yang memperbaiki giginya. Besoknya, ia hampir tidak percaya mendapatkan giginya kembali berfungsi dengan baik. dan untuk melunasi rasa laparnya setelah dua hari tidak makan, ia pergi ke dan pasar dan makan sepuasnya di sebuah restoran. Itulah sekilas mengenai Puruluhur Besikalung. Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, mohon subscribe ya, biar saya lebih semangat membuat konten berikutnya. Sampai jumpa!